Setelah saya cek beberapa komentar di video Bang Ojan, bukan hanya beberapa komentar saja, tapi ratusan bahkan dengan ribuan komentar yang sudah Bang Ojan baca, isinya adalah modu magis ini bedrock sama modu magis itu, sepertinya pertanyaan seperti itu sudah benar-benar mendara daging jadi ya harus Bang Ojan buatkan konten, sebelum Bang Ojan lanjut videonya nih ya, sekarang absen dulu ya, yang tidak hadir nanti malam di santet, oke gas oke, balik lagi sama saya Bang Ojan, manusia yang selalu membuat tersah para shop checkernya, jadi video sekarang Bang Ojan akan share bagaimana caranya menghindari bedrock saat memasang modu magis entah itu modu magis baterai atau mungkin modu magis game, mungkin kalian semua sudah pada tahu ya, gimana rasanya kalau misalkan pakai modu magis yang bedrock pertama adalah androidnya panas terus menerus, terus yang keduanya adalah baterainya boros banget, terus yang ketiganya malah tambah lag, bukannya tambah lancar terus yang keempatnya, RAMnya itu boros banget bun, dan yang terakhir, ini yang paling parah adalah, enggak, enggak, enggak terjadi apa-apa sih so, baru aja kemarin Bang Ojan share tentang modu magis gaming yang bernama VIP iPhone Pro Max iya bun, Pro Max, apa ada yang mencoba? silahkan kalian tulis hasilnya di kolom komentar bun membahas tentang modu magis, entah di media sosial, bahkan di mana-mana kita sering melihat modu magis modu magis yang sekarang ini beredar, itu udah kayak bulu ketek bun, banyak banget, bener-bener banyak banget saking banyak, yang sampai enggak terhitung jumlahnya, karena banyak banget yang membuat modu magis bun entah karena ingin dikenal, atau mungkin tujuan lain nah, modu magis itu rupa-rupa bun, udah kayak karya dok ada modu magis yang satuan, ada modu magis yang all-in-one, terus ada modu magis yang plus aplikasi dan ada juga modu magis yang berjenisnya itu script terkadang kita sebagai user yang masih pemula, sering kebingungan bun memilih modu magis untuk bermain game mau pasang modu magis A, itu takut bentrok terus, mau pasang modu magis B, takut gelut juga akhirnya malah ketiduran, saking lama mikirnya bun nah bun, resiko bentrok disaat memasang modu magis itu, karena kita memasang modu magis all-in-one soalnya modu magis all-in-one itu, adalah satu modu magis, tapi fungsinya banyak bun pokoknya banyak banget disini pak ojan enggak akan share, gimana caranya ngeliat modu magis yang bentrok atau enggak tapi sesuai sama judul, gimana caranya menghindari bentrok disaat memasang modu magis caranya adalah menghindari modu magis all-in-one misalkan kita memasang modu magis memory KTi di dalam modu magis tersebut, itu sudah terpasang jetram kan nah, kita enggak perlu memasang modu magis jetram lagi soalnya di dalam modu magis memory KTi itu, udah ada jetram terus, contoh yang lainnya, kita memasang modu magis internet maka kita enggak perlu memasang modu magis internet yang lain gimana, masuk akal kan jadi disini ada dua pilihan bun cara menghindari bentrok disaat memasang modu magis nah, pilihan yang pertama adalah dengan memahami modu magis all-in-one yang bakalan kita pasang terus, pilihan yang kedua adalah dengan memasang modu magis satuan yang fungsinya itu cuma satu tujuan atau yang isinya itu cuma satu tweak saja nah, kalau misalkan difikir-fikir itu lebih mudah yang mana gun lebih mudah pilihan yang kedua kan benar banget soalnya bang ojan selalu menggunakan pilihan yang kedua jadi biar bang ojan itu enggak salah memasang modu magis oke, karena ini hanya tipnya simple aja dan benar-benar simple banget dan enggak perlu penjelasan panjang lebar karena bang ojan enggak suka yang panjang-panjang bun soalnya masih normal so, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tambahan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah yang sudah bang ojan siapin bun kalau misalkan ada pertanyaan yang penting atau misalkan urgent urgent apa urgent ya eh, sama aja kalian kirim aja lewat gmail soalnya bang ojan itu hampir sebulan enggak buka instagram bun aduh, sedih banget oke, sepertinya bang ojan harus pamit soalnya lagi banyak cucian sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you